Untuk pengerjakan pertidaksamaan berikut, yang harus kita lakukan adalah menyederhanakannya. Kita faktorkan x kuadrat min 1 menjadi x min 1 dan dikali dengan x plus 1. Untuk penyebutnya, kita faktorkan menjadi x tambah 3 dikali dengan x kurang 2, lebih kecil daripada 0, sama dengan 0. Kemudian, kita pisah untuk pembilang dan penyebutnya, maka pembilang adalah x min 1 sama dengan 0. Sehingga didapati x sama dengan 1. Dan, x tambah 1 sama dengan 0. Didapati x sama dengan min 1. Untuk penyebutnya, tidak boleh sama dengan 0. Maka, x tambah 3 tidak sama dengan 0. Sehingga didapati x tidak sama dengan minus 3. Dan, x minus 2 tidak sama dengan 0. Maka, didapati x tidak sama dengan 2. Kemudian, kita gambar garis bilangannya. Bulat kosong untuk minus 3 karena merupakan penyebut. Bulat hitam untuk min 1 karena merupakan pembilang. Dan soalnya ada sama dengan. Bulat hitam untuk 1. Dan bulat kosong untuk penyebut 2. Kemudian, kita uji daerah. Salah satu daerah. Yaitu daerah yang paling gampang adalah daerah 0. Kita masukkan 0 ke persamaan menjadi 0 dikurang 1 dikali dengan 0 ditambah 1 per 0 ditambah 3 dikali 0 dikurang 2. Sehingga didapati hasilnya adalah min 1 dikali 1 menjadi negatif dibagi minus 6. Sehingga didapati negatif bagi negatif adalah positif. Maka daerah 0 merupakan daerah positif. Umumnya, dari sebilangan selalu selang-seling. Sehingga didapati seperti berikut. Namun kita bisa buktikan dengan menguji daerah 3. Kita masukkan 3 menjadi 3 dikurang 1 dikali 3 ditambah 1 per 3 ditambah 3 dikali 3 dikurang 2. Sehingga didapati hasil dari daerah 3 merupakan positif. Seperti yang kita ketahui negatif lebih kecil daripada 0. Maka daerah yang diambil adalah daerah yang negatif. Kemudian kita arsir sehingga dapat ditulis menjadi min 3 lebih kecil daripada x lebih kecil sama dengan min 1 atau 1 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 2. Sekian dan terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.